Wajib Anda ketahui inilah resiko membeli mobil bekas tambang yang harus diperhatikan. Agar tidak rugi banyak, resiko pertama sulit mencari unit yang sehat. Mobil bekas tambang umumnya adalah unit yang disiksa. Tidak seperti di perkotaan di mana kebanyakan mobil pajero hanya dibuat pergi ke mal dan antar jemput anak. Mobil bekas tambang dipakai sesuai dengan habitatnya di lingkungan tambang dengan jalan yang rusak, berlumpur bahkan tak jarang dipakai dengan jarak yang cukup jauh tanpa henti. Memang umumnya mobil bekas tambang yang dijual di showroom, showroom perkotaan sudah direkondisi sehingga langsung bisa dipakai. Namun untuk mendapatkan unit yang benar, benar sehat itu sangat sulit. Kebanyakan timbul masalah di kemudian hari, entah itu bagian kaki, kaki atau mesinnya. Bodi tidak sempurna tak jarang mobil tambang dipakai menerobos semak atau lingkungan perkebunan. Seperti bodi lecet, penyok bahkan spare part sebagian ada yang copot merupakan hal yang biasa. Dan jika kita membelinya di showroom dalam keadaan mulus, 96% kemungkinan sudah dicet ulang. Pengurusan surat lumayan lama mungkin Anda bisa meminta bantuan ke penjualnya untuk mengurus suratnya. Karena jika unit masih nama perusahaan maka akan sedikit lebih lama mengurusnya dan sedikit ribet. Persiapan dana cadangan nah dari sebagian orang yang membeli mobil bekas tambang mengeluhkan penyakit yang terus muncul selama memakainya seperti bodi keropos, kaki, kaki rawan oblak, mesin ngebul di kemudian hari. Jadi dana cadangan harus siap dengan jumlah nominal yang tidak sedikit. Itulah sedikit informasi yang bisa Anda jadikan acuan saat membeli mobil bekas tambang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!